Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan buka puasa bersama dengan TNI dari Kodim 0502 yang diadakan di Wis Prime Hotel Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan itu sekaligus sebagai bentuk ucapan syukur atas terciptanya situasi aman dan kondusif di wilayah Jakarta Utara. Turut hadir dalam acara jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Periuk, Polres Kepulauan Seribu, Kodim 0502 Jakarta Utara. Tak hanya dihadir oleh para pejabat utama, sejumlah anggota juga ikut hadir di acara buka puasa bersama tersebut. Kapolres Jakarta Utara Kombespol Budiherdi Susianto mengatakan, kegiatan ini merupakan ucapan syukur atas situasi yang aman dan kondusif di wilayah Jakarta Utara selama gelaran Pesta Demokrasi Berlangsung. Ya, jadi pada hari ini kebetulan masih di bulan suci Ramadan dan kebetulan lagi pengumuman ini belum hari terakhir, masih ada hari esok untuk puasa lagi. Jadi, kita yang pertama adalah bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dari atas ridonya Jakarta Utara, Alhamdulillah sampai saat ini situasi aman dan kondusif. Yang kedua, kita juga bersyukur karena TNI Polri dan TNI Polri kompak. Ini kita buktikan pada malam hari ini, walaupun undangannya mendadak, tapi luar biasa, kompak semua bisa hadir, bisa datang dan bisa sama-sama menyemarakkan acara ini. Ini tandanya bahwa TNI dan Polri tetap kompak, tetap bersatu, sehingga membuat Jakarta Utara insya Allah khususnya menjadi aman dan kondusif. Acara buka puasa bersama ini kemudian ditutup dengan sesi pemberian bingkisan lebaran yang diberikan secara simbolis oleh Kapolres kepada jajaran TNI dan anggota polisi, lalu ditutup dengan sesi foto bersama. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.